Intro Kedutaan Besar India dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar buka puasa bersama. Kegiatan itu dilangsungkan di lantai 8 Aula Gedung PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin 10 April 2023. Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Gus Najib Azka menuturkan buka puasa bersama ini merupakan kali kedua. Di bulan Ramadan sebelumnya, kegiatan itu dilangsungkan di Kedutaan Besar India untuk Indonesia. Kepada TVNU, Gus Najib menjelaskan pertemuan kali ini terbilang spesial. Mengingat hubungan India dan NU semakin intim, setelah terlaksananya Forum Religion 20 atau R20 yang perdana telah dilakukan di Bali pada awal November 2022 lalu. Dan India bersedia menjadi tuan rumah Forum Presidensi R20 berikutnya. Lebih lanjut, Gus Najib menegaskan, India menempatkan Indonesia, seterhusus Nahdlatul Ulama, sebagai mitra strategis baik dalam suku regional maupun internasional. Ia berharap melalui penguatan kerjasama PBNU dengan India akan terbangun dialog solutif utamanya dalam menyelesaikan program persoalan yang menyangkut hubungan antarkelompok agama. Ia mengatakan dalam waktu dekat, PBNU juga akan menggelar kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi terkait penyelenggaraan R20 ASEAN yang rencananya akan digelar pada bulan Agustus 2023. Meski India tidak menjadi bagian dari keanggotaan ASEAN, Gus Najib menyebutkan, Konferensi Internasional R20 pada Sukup ASEAN, India akan tetap dilibatkan untuk memperkuat sinergi dengan Forum Presidensi R20 yang selanjutnya dilangsungkan di India. Hari ini kita punya acara yang spesial, yaitu buka bersama kerjasama antara PBNU dengan Kedutaan Besar India. Ini merupakan acara yang kedua, yang pertama diselenggarakan tahun lalu, jadi setahun yang lalu pada bulan Ramadan tahun lalu, kita juga mengadakan acara yang sama, kerjasama, waktu itu di tempatnya di Kedutaan Besar India. Apa yang menarik adalah bahwa ada kerjasama strategis antara PBNU dengan Kedutaan Besar India. Saya kira Kedutaan Besar India memahami posisi penting Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar di Indonesia, bahkan di dunia kalau kita mau bilang, bahwa Indonesia mempunyai nilai yang strategis, khususnya Nahdlatul Ulama menjadi mitra strategis untuk menjadi katakanlah counterpart ya, bagi India untuk kerja-kerja internasional. Kita antara lain tahun lalu mengawali dengan penyelenggaraan R20, R20, yang waktu itu Indonesia sebagai presiden G20, sehingga menyelenggarakan di sini, dan rencananya tahun ini akan diselenggarakan di India. Kebetulan kan G20 sekarang ini presidensinya di tangan India, dan insya Allah India juga akan menggelar R20, yang merupakan inisiatif dari Nahdlatul Ulama tahun lalu, dan insya Allah ini akan menjadi agenda global yang terus menerus. Jadi ini saya kira satu peranan strategis yang penting, karena India ini merupakan negara berpenduduk Hindu terbesar di dunia. Sedangkan Indonesia kita semua tahu merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Jadi kalau dua negara dengan karakteristik yang seperti itu, satu negara dengan penduduk Muslim terbesar, dan satunya lagi negara dengan penduduk Hindu terbesar, itu menjalin komunikasi yang baik, dialog yang baik, kerjasama yang baik, kita patut optimis ya, bahwa situasi akan menjadi lebih baik, mengenai terutama hubungan umat Islam dengan umat Hindu, yang saya kira kita masih mendengar ya, di beberapa tempat ada problem-problem yang terkait dengan perlakuan terhadap komunitas Muslim yang kurang baik di India. Harapan kita melalui komunikasi-komunikasi seperti ini, dialog-dialog seperti ini, ini akan lebih baik lagi. Tentu ini selain juga peluang-peluang yang lain ya, peluang kerjasama yang lain, saya kira karena kita dengan India itu sebenarnya kan punya, katakanlah warisan sejarah, dan budaya, dan peradaban yang kaya. yang kita mendapat kekayaan banyak dari India, begitu juga sampai tingkat tertentu Indonesia juga mewarnai, dan menjadi faktor yang saya kira mempengaruhi India, paling enggak dalam kurun-kurun yang belakangan ini, dan harapannya ini memang bisa menjadi langkah awal untuk kerjasama yang lebih baik ke depan. Ya, kita memang dalam waktu dekat PBNU bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Kemenko Marinvest, ya, dan Pemerintahan Indonesia secara umum akan menyelenggarakan R20 ASEAN, ya, R20 ASEAN, insya Allah akan dikelar bulan Agustus. Nah, ini memang tidak secara langsung melipatkan India, ya, jadi memang mitra utamanya tentu saja adalah negara-negara di ASEAN, ya, jadi negara-negara ASEAN ada 12, yang itu akan menjadi core member dari R20 ASEAN, tapi India tentu saja akan menjadi bagian dari itu, ya, karena memang ini acara KTT kita yang bulan September itu memang KTT ASEAN plus-plus, ya, jadi ada networking line dari negara-negara mitra, ya, ASEAN akan dilipatkan. Jadi tentu saja India akan menjadi bagian dari itu, ya, dan saya sudah menyampaikan juga tadi melalui acara ini, melalui forum ini mengenai rencana tersebut, tentu akan nanti disusul dengan komunikasi dan informasi yang lebih resmi, ya, yang dalam bentuk saya kira dokumen-dokumen yang semuanya sedang kita persiapkan, tapi kami juga yakin ini akan saling memperkuat, ya, sinergi antara R20 ASEAN yang akan diselenggarakan di Indonesia dan R20 yang akan diselenggarakan di India. Rencananya sekitar bulan November. Jadi bedanya kalau dengan R20 yang di Indonesia itu dilaksanakan sebelum G20, nah, waktu itu kita lakukan awal November, sementara G20-nya pertengahan November, sedangkan di India rencananya G20 akan dikelar bulan September, sedangkan R20 akan dikelar setelahnya, jadi bulan November. Tapi kami sih berharap tidak mengurangi nilainya, ya, karena ini sesuatu bentuk kerjasama yang sangat kuat, yang sangat nyata, dari para pemimpin agama saya kira yang memiliki grassroot yang penting. Ya, saya kira kita tahu lah di India, para pemimpin-pimpin Hindu itu punya pengaruh yang sangat kuat ke akar rumput, dan harapan kami kerjasama ini antara Nahdlatul Ulama dengan kelompok-kelompok organisasi masyarakat dan tokoh-tokoh agama di India, nanti betul-betul punya nilai yang nyata, ya, impact yang nyata, impactful, bukan hanya sekedar retorika saja, tapi betul-betul saya kira akan berpengaruh terhadap bagaimana saya kira para umat beragama, Muslim dan Hindu di sana, akan kemudian masuk dalam wacana baru mengenai membangun perdamaian dengan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Sementara itu, diplomat dari Duta Besar India untuk Indonesia, Basir Ahmed menjelaskan, bahwa persahabatan India dengan Indonesia telah terbangun sejak lama. Terlebih secara historis, India dan Indonesia kerap berkolaborasi dalam memperjuangkan kemanusiaan, kedaulatan, dan perdamaian dunia. Menurutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Itu sebabnya, ia mengapresiasi langkah Nandotul Ulama dalam memotori terlaksananya konferensi internasional R20. Bagi India, NU merupakan ormas Islam terbesar yang berhaluan moderat, yang konsisten memperjuangkan nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Pihaknya berharap kerjasama dengan PBNU dapat semakin intensif untuk bersama-sama mengupayakan terciptanya perdamaian dunia. India dan Indonesia, especially Embassy of India dan NU, kami memperjuangkan berhaluan 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 berhaluan. di dunia dan R20 di dunia dan R20 di dunia. And basically, NU has always been seen as a voice of moderate Islam, which is very important. So I think in that way, NU has done great service to the humanity. And also, India has also been promoting the voice of moderate Islam across the region. So there's a great lot of synergy between both these organizations. So my message to NU is that you have been doing a very great work by promoting a moderate version of Islam, by promoting basic tenets of Islamic thinking, by doing socio-religious work. You have been doing great. And I think we must work together to further take it forward and to bring peace in the society and improve livelihood of all of us. Turut hadir pada kegiatan buka puasa bersama itu antara lain, sejumlah jajaran Tanfizia dan sejumlah pimpinan dari Badan Pengembangan Jaringan Internasional PBNU. TVNU melaborkan. Jaringan Internasional PBNU. Jaringan Internasional PBNU. Jaringan Internasional Full of Jaringan Internasional Dates'